Halo assalamualaikum balik lagi sama gua di channel Galaxy koi Indonesia Alhamdulillah nih satu bak FCCP bentar lagi akan panen di saran dua mingguan lagi akan kita keren dibotol karena ini kan udah pada mutasi ke oran dan red kita akan cek yang satu bak FCCP ini jadi buat kalian nanti kita akan support pokoknya masuk support khusus subscriber jadi buat kalian yang belum subscribe subscribe sekarang kita akan langsung cek yang satu bak ini jangan lupa untuk follow Instagram Galaxy koi Indonesia karena disitu akan ada giveaway setiap minggunya dan support buat kalian semuanya mantap nih Alhamdulillah udah agak rapi jadi besok hari Rabu akan dibikin lagi kolom dari ujung sana sampai ujung sana itu seperti ini akan dibikin rangka dulu rangkanya itu sama panjangnya satu setengah kali lebar satu meter nah ini pakai terpal jadi kemarin kita udah beli terpal satu dulu kenapa beli satu dulu karena untuk apa untuk ngetes sesuai apa enggak dan juga pas nggak ukurannya waktu kita bikin dan kita beli ternyata sesuai jadi nanti kita akan apa kita akan langsung order sisanya kita order di satu agen ada Alhamdulillah dan kita akan bikin lagi besok jadi rangkanya total keseluruhan 25 kolom nantinya kapasitas bak yang disini akan kita tambah menjadi 100 jadi kita akan produksi masal disini dengan tingkatin kualitas dan juga untuk memperbanyak kuantitasnya jadi dibarengin kuantitas dan kualitas jadi kita bisa bersaing nanti kedepannya secara kualitas maupun kuantitas Nah ini nanti kita akan buka slot plasma hanya untuk 10-20 orang maksimal satu orang untuk satu orang minimal 2 pasang sampai 5 pasang jadi itu kita akan buka slot plasma jadi buat kalian enggak tahu plasma itu apa plasma itu jadi kalian punya indukan dititipin disini nanti gua yang ngebreed nanti indukannya setelah kawin setelah jaga burayak lepas kalian ambil indukannya nanti setelah indukannya kalian ambil nanti ibu rayaknya gua rawat sampai dua bulan Nah setelah dua bulan itu ambil semua anakannya enggak ada yang disediakan satu ekor tapi dengan catatan dikenain biaya rawat satu ekor 5000 dikali berapa jadi jumlah anakannya nah itu kalau plasma Nah kita akan update satu bak ini jadi ke FCCP nya ini ada tiga bak kenapa kita jadi gabung satu karena hasil anakannya sedikit tak jadi enggak banyak karena waktu ini di breed waktu cuacanya masih belum stabil dan ini alhamdulillah kita dapat walaupun enggak banyak kita jadi gabung ini ada 500 ekor jadi ini ada tadi tiga bak kita gabung jadi satu 500 ekor dan ini usianya belum genap dua bulan ini nanti kita akan support buat kalian tenang aja jadi buat kalian yang belum subscribe subscribe sekarang jadi kalau misalnya kalian udah subscribe kalian udah follow Instagram Galaxy Koi Indonesia nanti kita akan support buat kalian khusus buat kalian ya jadi jangan lupa pastikan kalian subscribe dan juga follow Instagram Galaxy underscore Koi underscore Indonesia dot official kita akan support nanti FCCP ini jadi ini masih ada yang proses mutasi lagi masih ada yang base gelan apa base gelan Cooper masih ada dan rata-rata ini udah pada mulai menunjukkan hasil ada mutasinya ke oran dan juga merah karena ini indukannya yang gobreed itu merah tapi ini ada yang mutasi ke oran ada juga yang ke merah karena FCCP itu lariannya kalau enggak ke kuning eh kalau enggak ke oran kalau enggak ke merah bahkan ada juga yang ke yellow FCCP juga ada dan ini kita akan cek mutasinya itu dia startel atau enggak Alhamdulillah ini startel ah jadi ini kita indukannya full startel semua jadi kita support buat kalian ini ada satu nih yang udah mutasi ini orang lah nanti kita akan cek juga yang merah support buat kalian pokoknya mah jadi buat kalian yang belum subscribe pastikan subscribe sekarang ah ini kan pedang udah dikasih makan ah tapi dia malah minta datang untuk minta makan lagi nih kan nih kita enaknya tuh punya ikan gini tuh senang gitu ah jadi kalian misalnya pulang yang kerja kalian ngeliatin ikan tuh bisa melepas penat gitu selepas kalian kerja Nah kita akan cek satu ikan yang menjadi sampel yang udah jadi nah ini bisa dibilang Raja lubuk nih aneh karena dia yang udah paling banyak jadinya nih yang paling banyak jadinya diantara yang nah bukan paling banyak jadinya yang udah jadinya diantara yang lain nih tuh ini ini oren kalian bisa lihat ini usianya belum genap dua bulan kurang satu minggu lah nah tuh ini masih startel masih genetiknya genetik startel semua karena waktu kita beli indukannya dan kita breed itu semuanya indukannya startel semua ini masih dua bulan kurang kurang dikit jadi masih banyak yang mutasi juga bahkan ini masih ada yang mutasi lagi kemungkinan ini kalau enggak pertengahan bulan Agustus kalau enggak akhir bulan Agustus baru kita bisa panen semuanya ini karena ini sebagian tuh masih ada yang mutasi tuh bisa dilihat ya masih ada yang mutasi lagi jadi ini masih apa masih kita rawat masih belum bisa sebenarnya ini masih belum bisa kita ren karena kalau misalnya kita kita pilih sekarang nanggung paling cuman beberapa puluh ekor doang tapi kalau misalnya nanti pas udah banyak mutasinya kita akan lebih enak lagi ngerennya nah ini satu bug masih usia dua bulan kurang satu mingguan kita akan ngecek juga ya Galaxy Galaxy yang lain jadi disini ada Galaxy sama ini juga udah mutasi tapi belum semua jadi kalau Galaxy itu proses mutasinya itu agak lama karena dari best girl dia kecelok dulu dari celok dia baru langsung ke nitik ke koi jadi agak lama prosesnya dibanding ke FCCP nah ini juga sama nih Alhamdulillah udah pada mutasi nah udah pada mutasi ini mohon maaf kalau misalnya agak berisik itu karena suara dari anak kecil tangga ya juga sama nih masih Hai udah pada mutasi nih nih tuh sempatnya mutasi jadi buat kalian kalau misalnya tanya ngebreed mulu Anati gimana jualnya banyak ikannya kalau misalnya kalian pengen tahu cara jualnya kalian cek video sebelumnya udah gua kasih penjelasan lengkap detail gimana cara penjualan gimana cara penjualan ikan-ikan gue sendiri disitu kalian juga bisa belajar cara penjualan ikan cupang kalau misalnya kalian pengen jadi seller ini juga sama nih Ani masih udah udah mutasi jadi belum serentak ini kita breed masih di bulan Juni minggu kedua kalau nggak salah karena ini waktu kita ngebreed pindah ke sini itu awal Juni kita pindahkan ke atas ini awal Juni sekarang udah Agustus tanggal empat kalau nggak salah jadi ini masih dua bulan berapa Ami berapa bulan semingguan karena usianya jadi ini masih mutasi kecelok jadi sebagian udah ada yang mitik-mitik kekoi jadi ini nanti paling kita panen eh Agustus kalau enggak September Agustus akhir kalau enggak September kita botolin nah jadi ini masih proses mutasi kecelok ini kita gabung aja di ini enggak semuanya Galaxy disini itu yang kita berit waktu awal ju waktu pertengahan Juni itu yang paling banyak oren jadi oren itu kita berit di bulan Juni banyak banget ada 20 pasang lebih dan juga Galaxy sedikit ada juga crossing-an Cooper ke Galaxy tapi kita gabung jadi enggak enggak tahu ikannya yang dimana nih karena enggak kasih tanda kecuali yang Cooper sama Nemo baru gua kasih tanda di dalam ada baknya aneh nah ini ada Cooper Cooper jadi ada Cooper juga waktu kita berit di sini ada Cooper tuh indah Cooper ini satu lubuk Cooper jadi ini enggak kita cross jadi pimalnya Cooper jantannya juga Cooper tapi redquay Cooper nih ya bukan Cooper bukan Cooper yang lain tapi Cooper Iron Man lah istilah katanya jadi ini kita berit juga kita walaupun telat sebenarnya telat orang-orang udah pada ngejualin udah pada panen ini kita baru ngebreed kenapa kita baru ngebreed karena kita baru apa baru ngelebar jalur jadi ini kita baru ngebreed usianya baru satu bulan ini jadi ini juga sama ini Galaxy yang masih usia satu bulan setengah karena masih kecilan kalau yang ini dia yang udah duluan di breed ini yang udah akhir Juni ini aneh jadi masih dua masih muda ini umurnya Alhamdulillah udah makan cacing kalau udah makan cacing enak jadi biar kita push pakannya tapi kita seling kalau misalnya gua pemberian pakannya gua seling aku tuh air setting sutra kalau enggak jentik nyamuk halus gua seling-seling jadi biar ikannya normal sehat di capa pertumbuhannya ini Galaxy juga nih Galaxy sini Cooper nih aneh ini satu bak juga dua kuper jadi ada dua baku per sisanya itu masih ada di sana masih kecil masih kecil ini aneh masih kecil nih tuh masih kecil ini juga sama nih masih kecil Alhamdulillah ikannya sehat Alhamdulillah saat jadi nanti kita akan update lagi karena kita lagi proses pembangunan apa bukan pembangunan jadi kita lagi menambah aset untuk kapasitas farm di Galaxy ko Indonesia jadi biar makin banyak jadi kita bisa fokus untuk total untuk ngebreed dan juga untuk support seller-seller kadang-kadang seller ada yang minta partaya Nah buat kalian partai seller-seller yang mau jual ikan cupang kalian bisa DM atau enggak WhatsApp ke gua langsung kalau misalnya nyari partayan Galaxy di gua sendiri Galaxy gua jual partayan tergantung kualitasnya tapi Insya Allah kalian bisa ngejual lagi dengan untung yang kalian bisa dapatkan yang jadi bisa jadi rezeki buat kalian kalau misalnya ke pengen jadi seller langsung WhatsApp ke gua kalau misalnya nyari partayan minimal 20 ekor harga untuk partayan kisaran dari harga 30.000 per ekor minimal 20 ekor 30 50 sampai 100 ribu per ekor minimal 20 ekor jadi kalian bisa jual lelang di Instagram atau enggak Facebook jadi sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe channel YouTube Galaxy ko Indonesia dan jangan lupa kita akan support FCCP ini startel buat kalian subscriber terima kasih banyak yang udah subscribe wassalamualaikum